hai oke Bismillahirrohmanirrohim Halo guys hari ini kita berada di Sukaraja tempatnya di pagelaran dan rencana kita akan menuju cirapuhan Garut tapi ini jalannya lewat ini rencana mau lewat tepon kopi Cilimus sama Sampora Patrol Lemur Tengah Parabon ini emang sih ini lebih jauh kalau dari Cibugel mau ke cirapuhan kalau jalan sini lebih jauh tapi temen indigen walaupun betar kita layani aja jalan ini sudah masuk pepon kopi kayaknya nih jalannya malum kulus kayaknya ini asmalnya baru ini sentra jagung kalau di sini nih bentar lagi ada bakal ada ini penanaman jagung di depan ada pertigaan kalau rurus itu ke Wado Cisurat Cipasang Cicadas kita ambil yang ke kanan karena kita akan menuju ke cirapuhan Oke guys kita ambil karena oke dan disuguhi turunannya yang agak begitu curap tapi enggak apa-apa karena jalannya lumayan bagus nah ini udah jam gak apa ya sekitar jam 3 jam 4 tapi cuaca lumayan panas ini trik banget ya sebenarnya sih kalau ngambil video itu harus aturan ya sekitar jam 10 jam 11 kalau jauh segini mah ini mataharinya nanjak lagi ini kebun kopi ini mantep banget nih jalannya dan masih ada pertigaan kita ambil ke kiri kalau ke kanan itu ke Cipu ke balik lagi halo nih udah disuguhin tanjakannya oke sekarang turunannya juga mantap bahwa pokoknya bermacam-macam kalau di di kampung makinnya jalannya beginilah menelusuri jalur pedesaan waduh ini tanjakan eh turunannya mantap juga mode depan itu ada pabrik yang lain aci sampe Aci sampe itu dalam bahasa Indonesia itu apa ya Saku ya Oh iya Saku dari singkong ini nih sakunya lagi dijemur wih gede juga ini pabriknya nanti jalan lumayan bagus ini masuk si limus ya bukan kurang tahu saya ini yang pasti ini masuknya masih desa Kuparaja jaman tadi Google waduh ini jalannya kita sudah mulai masuk ke jalan coran ini di mana oh iya atas kalau ke bawah itu masuk ke pabrik jaman tajak ya jalannya sudah bergelombang jaman tajak juga ini kalah kalau kemarin kita dari mana itu dari Cirepoha lewat jalan sini tapi juga ke Bukaraja maksudnya ke jalan cari berhubung ada netizen yang minta coba katanya ke Bonkope jadi ya ya sekarang kita ambil lagi videonya dan ini kampung Sampora kemarin saya enggak tahu makanya saya enggak berbicara di videonya karena belum tahu kampung-kampungnya kalau sekarang ini agak tahu ini kampung Sampora ada yang ada yang bilang ini tempat kelahiran Nenek moyang saya Sampora namanya bagi para di jana ini ini kampung Sampora tapi ini saya enggak tahu ini masuknya ke desa Kuparaja apa ke desa Jayaman diri gitu saya enggak tahu aduh bergelombang jalannya ini kayaknya coranya sudah lama sudah terkikis air hujan makanya sudah banyak lubangnya maaf untuk teman-teman suara sayangnya aduh ini kemana ya lupa oh kayaknya kesini nih kalau kesini kurang tahu saya iya ya kesini oke kembali lagi maaf teman-teman suaranya saya agak sedikit nah hiul lah karena tersumpat karena sayangnya kurang sehat sebenarnya ini juga sih mau ke dokter mau berangkat ke dokter ke Girabungan kayaknya kalau gini sudah masuk desa jaya mandiri kayaknya ini apa ini ya yang disebut apa ini dusun lemur tengah kayaknya ini di depan ada pertigaan lagi kita ambil kiri kalau ke kanan ya kita balik lagi ke Cipunggal jadi kita ke kiri aja oke nah ya bener ini SDN Sukasari kecamatan Cipunggal oh iya ini lemur tengah kalau ini sudah masuk desa jaya mandiri kecamatan Cipunggal depan ini ini kantor desa jaya mandiri desanya juga walaupun ini pemekaran walaupun baru tapi mantep ini bertingkat kantor desanya bagus itu jaya mandiri kita habis dari lemur tengah gitu dan kita akan belok ke kanan kalau ini kampung patrol kita ke jalan pintas lagi ini menuju kampung Parabon katanya asli kalau kemarin saya udah tau ini kampung semenjak banyak yang komen di media sosial jadi saya tau ini kampung Parabon kan hanya sih ada sih ada suka dukanya kalau konten jalan-jalan ginian sukanya itu banyak netizen yang yang kangen katanya ke kampung halaman kalau dia lagi di perantauan katanya jadi kangen kalau dukanya itu jadi kalau dukanya sebenarnya sih gak ada dukanya yang penting ya kitanya punya bensin aja gak ada dukanya karena ini kesenangan kesenangan saya dan ya kita semua ini kampung Parabon saya sering sih kalau mau terimpangan ke Garut lewat jalan sini jalan pintas ini kecet hijau OR1 kita masuk lagi ke turunannya yang sangat curam oke di depan ada Mioje tapi kayaknya santai karena dia sendiri kalau Mioje Tunggai Tunggai Omio M3 sudah takut remnya belum dan juga kayak Honda walaupun turunannya curam ini karena ini belum musim hujan jadi belum ditanami jagung kalau sudah musim hujan ijo ini semuanya tanamin jagung pokoknya Cipugel sentralnya jagung kalau di sini sih karena aman dari hama kalau di kampung saya hama sangat banyak sekali hama monyet dan sebentar lagi kita akan melalui kematasan antara Sumedang dan Garut dan ini perbatasannya ini namanya itu Cipicung ini perbatasannya dan sekarang kita sudah masuk ke Garut ini kita masuk ke daerah Garut ya beginilah situasi kondisi kalau di jalan perkampungan ya sepi enak tapi bahaya juga karena jalannya kecil makanya kita ya jalannya kita ya santai aja angin mantap ini kalau ini kampungnya saya kurang tahu ini apa ini sudah masuk Garela apa yang penting ini sudah masuk ke daerah Garut Sirabuhan tempat kalau gak rela sih sebenarnya di tempat men tapi tahu mungkin ini juga sudah masuk ke L wow Aduh karena saya gak tahu tempatnya jadi banyak di hidup tapi ini kita sudah keluar dari jalan pintas sini kalau ke surga kita ke kiri aja pasar jerabuhan aduh ini bahaya belokan banyak coral dup gak ha dup tempat se tempat yang se Wih bocil-bocil mantap ini kita sebentar lagi sudah sampai ke Pasar Sirapuhan dan ini dia Pasar Sirapuhan Kabupaten Garut dan akhirnya kita sampai juga ke Pasar Sirapuhan untuk video kali ini kita selesaikan sampai disini Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh